Intro Second Living adalah perusahaan yang berupaya melestarikan lingkungan dan berkomitmen untuk menggunakan kayu jati daur ulang sebagai material utama dalam industri furniture. Selain fokus pada penjualan perabot, Second Living juga memiliki open space untuk kafe dan restoran, di mana para pengunjung bisa berkumpul dan bersantai sambil menikmati hidangan dan minuman mereka di tempat yang dikelini oleh keindahan kayu jati daur ulang. Second Living juga memiliki prinsip-prinsip yang terdapat pada Sustainable Design. Yang pertama adalah Respect for the Natural System. Tindakan Second Living untuk mendaur ulang kayu lama atau kayu dari rumah-rumah bekas menjadi furniture atau aksesoris baru sangat relevan dengan prinsip-prinsip sustainable yang menghormati sistem alamiah atau bisa dibilang Respect for the Natural System. Karena hal tersebut mencangkup pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, circularity dan daur ulang, meminimalkan dampak lingkungan, dan penghargaan terhadap keanekaragaman hayati. Dengan mengubah kayu bekas menjadi produk baru, Second Living secara praktis menerapkan prinsip-prinsip sustainable dengan cara Respect for the Natural System. Ini tidak hanya menciptakan furniture dan aksesoris yang unik, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan alam. Yang kedua adalah Prinsip Respect for People. Konsep berkelanjutan dan penghormatan terhadap manusia dapat secara langsung dikaitkan dengan kafe dan resto yang ada di sana. Bagaimana perasaan kita merasa nyaman dan juga tenang dan dapat mengerjakan aktivitas di sana tanpa merasa ada kendala sedikit pun. Kafe dengan prinsip Respect for People akan fokus pada penggunaan bahan terbarukan dan ramah lingkungan dalam konstruksi dan perabotannya. Mereka juga akan bekerja untuk menyediakan lingkungan yang ramah dan nyaman untuk pelanggan mereka, memenuhi kebutuhan semua orang, dan memastikan bahwa hak dan kebutuhan mereka juga dihormati. Prinsip yang ketiga adalah Respect for Process. Second living dengan fokusnya pada produksi furniture dan dekorasi rumah dari bahan alami dan daur ulang, memperlihatkan keterkaitan yang erat dengan prinsip berkelanjutan yang menghormati proses. Kaitannya seperti 1. Proses produksi yang ramah lingkungan Second living secara konsisten menggunakan bahan alami dan daur ulang dalam pembuatan produknya 2. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam Dengan mendaur ulang bahan, second living memperlihatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya 3. Inovasi dalam penggunaan material Dalam upaya mendukung prinsip ini, second living terlibat dalam inovasi material dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan 4. Transparansi dalam proses produksi Prinsip transparansi juga berperan penting dalam menghormati proses Second living mungkin berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai sumber bahan baku mereka, proses produksi, dan dampak lingkungan dari produksi-produksi mereka 5. Keterlibatan dengan pemasok dan komunitas lokal Dengan menggunakan bahan daur ulang alami, second living mungkin terlibat dalam kerjasama dengan pemasok lokal atau komunitas yang mendukung prinsip berkelanjutan Hal ini menciptakan jaringan yang berkelanjutan dalam rantai pasokan mereka Terima kasih telah menonton!